Wali kota Cilegon, Heldi Agustian, berjanji akan memperjuangkan nasib tenaga honorer di kota Cilegon terkait rencana penghapusan tenaga honorer oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Hal tersebut akan disampaikannya pada Kegiatan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Rakernas Apeksi yang akan berlangsung pada 7 hingga 10 Agustus 2022 di kota Padang. Diakui wali kota upaya ini dilakukan dalam rangka memperjuangkan nasib 4.905 tenaga honorer di kota Cilegon yang tidak mungkin dihapuskan karena berpotensi melumpuhkan aktivitas pelayanan di daerah. Untuk itu pihaknya yang pernah membahas bersama sejumlah wali kota dari beberapa daerah lainnya juga sepakat akan memperjuangkannya agar tenaga honorer di daerah tidak dihapuskan. Karena tidak sedikit tenaga guru, tenaga kesehatan, petugas kebersihan, hingga tenaga pelayanan di OPD maupun UPT kebanyakan diisi tenaga honorer. Menurut Heldi, pengadaan formasi untuk CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K jumlahnya tidak sebanding dengan pegawai yang pensiun. Untuk tahun 2021 misalnya, dari 120 orang yang pensiun, Pemko Cilegon hanya mendapat kuota penerimaan 69 CPNS. Saya secara pribadi tentunya pemerintah kota Cilegon tidak mungkinlah honorer ini dihapuskan. Kenapa? Karena dari data kami itu kurang lebih antara yang pensiun dengan yang masuk itu tidak seimbang. Ya, per eksempel namanya tahun 2021, 120-an kurang lebih sekitar yang masuk cuma 109, ini tidak imbang. Yang kedua, pada saat kami di Salat 3, kami sudah bicara sama seluruh wali kota, dan ini masuk di dalam bahasan untuk dibawa ke rekornas. Kenapa? Ini bisa melumpuhkan pelayanan secara nasional. Artinya mereka-mereka ini kan cukup banyak. Jadi secara otomatis ini akan dimasuk ke dalam bahasan rekornas nanti di efeksi. Sementara itu, pemerintah kota Cilegon saat ini tengah merumuskan kebijakan jika aturan tersebut tetap diperlakukan. Pihaknya mengimbau para tenaga honorer di kota Cilegon tetap tenang dan tetap melaksanakan tugas kerja yang menjadi kewajibannya. Dari total 4.905 tenaga honorer yang akan terdampak kebijakan penghapusan, terbanyak dari tenaga honorer guru mencapai 1.290 orang. Kedua, tenaga honorer dari RSUD Cilegon yang mencapai 445 orang. Dan tenaga kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang angkanya mencapai 445 orang. Dari kota Cilegon, Panten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan.